Kan Mas Pro udah juara di ABC-ABC Pernah Kecewa gak? Atau mungkin gak puas dengan hasil penilaian? Sebenernya sih banyak juga yang masih yang seperti itu ya Karena kan kalau namanya festival nyanyi itu kan gak kayak olahraga maksudnya kan Kalau menang-menang bagus itu kan juara ini dia gitu kan Pasti juara ada nilainya kan Nyanyi mana ada nilainya mas gitu kan Walaupun kita bagus tapi ada sponsor di belakangnya yang bilang Ah jangan dia itu nih yaudah kan gitu mas Benar-benar Berarti koneksi perlu juga Iya Berarti koneksi perlu juga Iya koneksi tapi insya Allah aku gak ada koneksi-koneksi Yang Mas Purnyanyi di Warung ATM Ya itu juga Itu masih bagus pokalnya Dengan usia segini Ya itu makanya mengenang masa dulu dengan Mbak Iriul ya Sebetulan waktu itu sama Mbak Jatuh Purpanawati Ya di RTM Saya kan sekarang mungkin RTM-nya masih disurahat kali karena pandemi Pandemi Benar Susah mah sudah pandemi kemarin itu udah Aduh hancur-hancuran deh Mas ya Benar Benar-benar gak terjadi lagi ya Mas ya Terus gini Mas Burr Dengan juara-juara-juara-juara Akhir-khir apa yang belum kesampaian untuk bidang nyanyi? Pengen jadi produser? Pengen jadi apa? Pengen japan belum kesampaian? Oh saya Sebenarnya saya Gak ada cita-cita Mas Oh begini? Yang penting saya Bisa menghibur hati Karena saya juga Memang Dari Pertama kan saya juga bukan Untuk nyanyi profesional Mas ya Saya kan cuma sebagai hobi Jadi sekarang Gak terkena Apa juga Ya Alhamdulillah saya udah terima gitu ya Mas ya Jadi ya Belumlah untuk ke profesional Untuk sekarang-sekarang Masih belum Lama situ Cuma saya lagi menggarap Kebetulan Saya lagi menekat di keluarga Mas Nonton Bistudibio Untuk Ya Menyanyikan lagu-lagu beliau Yang dulu Yang saya pernah nyanyikan gitu Iya Semua Ini lagi proses Mas Mudah-mudahan Berhasil Mas gitu Apalagi Mbak Yanti-nya Lagi gencap promo Dengan Erlanggan ya Bisa jadi media Mas Tau aja Iya Mas Jadi memang Jeronimo udah ada Mas Itu Jeronimo Production Gitu Mas Cuman dari Saya mungkin belum Berkepesempatan Untuk Untuk Rekaman disitu Ya mudah-mudahan Saya Bentar lagi saya ada Sedikit Omongan sama Mas Ali Kusuma Itu kan yang punya Produser Jeronimo Enterprises Sama Jeronimo Band Jeronimo Band Itu terkenal banget Mas Karena Jeronimo Band Itu terkenal sekali Mas Bagus sekali Pemain musiknya juga Andal-andal semua Itu Dan kemarin Kayaknya Jeronimo juga udah Masuk ke I.O loh Iya 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 bener Sudah Dia bikin konsernya Nita tadi Kemarin ini kan Nita tadi Ya itu Pertamanya itu Makanya Alhamdulillah Mas Ari ya mungkin Akan bikin lagi Seperti itu lagi Mas gitu Separin Ya Alhamdulillah Itu kan mereka Kemarin kan belajar Ya Mas ya Jadi Alhamdulillah Sukses Gitu ya Jadi Rencananya mungkin Dia akan bikin lagi Seperti itu Mas Oke Nah untuk Katanya planningnya Lagi bikin Hits karyanya Anton Studio Bio Tadi Udah mulai proses Seperti apa nih Sampai sekarang Ngumpulin lagu Atau udah mulai Bikin musik Kalau lagu sih Alhamdulillah Udah ada ya Mas Udah Udah saya Udah siap Cuman tinggal Mungkin Dokter Ari kan Itu ketua Sekarang ketua ID Dokter Indonesia Salah satu ketua Dokter Indonesia Jadi Mungkin masih sibuk Mas Mudah-mudahan Segera deh Saya Bisa Finalising Dan itu Mas Pur sendiri Atau Libatin Penyanyi lain Saya sendiri Tapi tergantung Dari Produsernya lah Mas Ari Ya bisa juga Sih sama yang lain Mungkin dibikin Mixing yang lain Jadi gak sabaran ya Mudah-mudahan Mas Cuman ya Kita juga Kita juga Ini juga sih Sebenarnya Gak terlalu Apa ya Karena kan Kita udah tua Ya gitu kan Banyak-banyak Penyanyi-penyanyi muda Yang Yang Sudah Inilah Sudah mapan Semua kan Genre-nya kan Lain Mas Gitu Jadi saya Dulu kan Sama sekarang kan Beda ya Kalau yang punya sekarang Gitu Karena saya Gitu Mas Oke Nah terakhir Perform kapan Ya ATM tadi Terakhir Perform of Air Kapan Itu 2019 Kayaknya Mas Sebelum Pandemi Yang di ATM tadi Iya 2019 Barang-barang Jatuh Pertanawati Memang itu acaranya Khusus untuk Dibikin untuk Penyanyi-penyanyi Jeronimo Mas Seperti Kantora Paramita Kan ada Itu Mas Ya Ya Itu kan Kantora Itu Ada BFND Juga ya Juma Dharma Kan Di Golden Kite Segala macem Terus 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 juga 2008 Kemudian Solo-Solonya Juga Banyak yang Ikut Mas Nah Sekarang kita Ngomongin duet Duit dengan Imaniyar Duit dengan Dewi Yul Sama siapa lagi Cuman Cuman itu Cuman itu Cuman itu aja Mas Kayaknya Oke Imaniyar kan Udah Warang-Uniar Juga Di festival Iya Iya Gimana penyesuaian Saat Saat lagian Saat rekaman Lagi tanggung Oh Iya Sebenernya sih Kalau Tanggung Ya Kita waktu Itu kan memang Live Live ya Pertunjukan live ya Ya Saya beberapa kali Apa Nyanyi dengan Mbak Dewi Yul Pelatihan ya Di Jiru Nemo Kemudian Bersama-sama musiknya Gitu ya Mbak Dewi Yul tuh Cukup Baik loh mas Cukup bagus loh Dia maksudnya Orangnya Ya Simple gitu loh Gak ada Lu masuk gini Maksud gini Enggak Pokoknya Ayo kita kerja berdua Supaya indah Didengar Ya Jadi ya Kita alhamdulillah Kita gak ada Kendala Sama Mbak Mbak Yul Mbak Dewi Yul Dia juga Sama Imaniyar juga Kita alhamdulillah Kita biasa Sama juga Prosesnya Kita latihan Kita Ini apa Stage bareng Gitu Dulu masih muda ya Masih Energic banget kan Dulu Memang dia Profesional banget Mas Di Imaniyar Sampai sekarang pun Saya juga Temenan Nomu beliau Tapi Udah gak Show bareng lagi Enggak Enggak Udah masing-masing Mas Kalau Imaniyar kan sekarang Memang dia Profesional banget Kan ya Jadi Sampai sekarang Imaniyar masih Exist banget Di dunia Mbak Dewi Yul Yang masih Yang agak-agak Sedikit drop Mbak Dewi Yul Sekarang Juga Enggak terlalu Aktif Dia Bener-bener Terus gini Mas Bur Kalau misalnya Nonton Pengen Order Mas Bur Buat nyanyi Apa via manager Atau cukup BM di Instagram Atau gimana-gimana Ada manager gak sih Oh Sayang Enggak ada manager Mas Cuman Ya Saya Terus terang Bisa Sendiri Bisa Melalui saya Tapi Karena kan Saya masuk Dalam jadu nimo Ya mas Mungkin Kalau ada Show Juga mungkin Saya Bisa digabung Dengan jerry nimo Gitu loh mas Penyanyi-penyanyi Jerry nimo Biasanya Begitu Berarti Ngebawa Penajemen lah ya Ya Ngebawa penajemen Jerry nimo Tapi Walaupun bagaimana Juga ya Saya Dengan jerry nimo Kan gak 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 terikat Sama suatu Apa Suatu Peraturan Gak Kita Sama-sama Ngerti lah Kita Sama-sama Keluar dari Jeronimo Dan Jeronimo Adalah Tempat saya Dulu nyanyi Kan gitu Jadi ya Kita saling Ngisi lah Gitu loh mas Terus mas Yang sudah warah wiri Juga di festival Ngeliat Event-event Ajak pencarian Bakat di TV Resting Star Mission Idol Apapun Apapun lah Gitu Gimana komentarnya Untuk penilaian Dan penampilan Si peserta Iya Penyanyi sekarang Itu anak-anak muda Itu suaranya Bagus-bagus Mas Iya Bagus Kalah zaman dulu Tuh gak ada Yang suaranya Melengking-melengking Gitu Gak ada Tapi Memang Tekniknya Hebat-hebat Mas Anak-anak sekarang Tapi Terus terang Kalau untuk Dinikmati Juga enak Cuma kalau Dinikmati Untuk Kalangan Kayak Seusia saya Ya mungkin Masih terlalu berat Tapi karena Saya penyanyi Jadi Oh ini Bagus Ini Itu kan Gitu Cuma Kalau di TV Terus terang Saya rasa Gak murni Maksudnya Karena Conting SMS Masa-masa pun Kalau Namanya Festival Penyanyi Itu Ya Itu deh Ada efek-efek Sampingan Kayak olahraga Mas Olahraga Kita punya point Kita juara Kan gitu Mas Iya kan Saya pun juga Penyanyi festival Gitu Pengen Gitu Mas Saya punya point Yang benar-benar Bisa dipercaya Tapi gak bisa Mas Iya kan Semua ada Sponsor belakang Itu kan Semua Komersilnya Sekarang banyak Berarti Ya Sekarang komersilnya Lebih banyak Persikasinya Daripada Buking Itu lah Makanya Kalau dulu kan Komersil sedikit Sekarang kan Banyak banget Itu kan Pesan-pesan Sponsor Mas Jadi Mungkin ya Kita juga gak tau Ada yang Musih menangin ini Musih menangin ini Kita gak tau Seperti itu Tapi sepertinya Seperti Yang kayak Ya bukan Maaf ya Bukan Apa ya Mungkin ada Pesipar TV itu Seperti itu Ada Tapi Kalau saya lihat Yang namanya Lesti Kejora ya Bagus banget Itu Bagus banget Suaranya Iya Menyanyinya Kalau yang di Idol itu Si Si Namanya Yang terakhir itu Si Si Lupa Itu 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 Maksudnya Yang nomor Dua Itu Yang Jujuan Bukan Yang terakhir Yang Idol Idol Bisa Ex-factor Apa Idol Saya lupa Oke Sebagai Bekas Mantan Mantan Guru Vokal Kadang-kadang Hati Kesel juga Kalau melihat Yang menang Kok itu Padahal Yang itu Yang terbaik Yang itu Kok kenapa Dia ada Nomor 2 Kadang-kadang Gitu Sebagai Guru Vokal Saya Lihatnya Kenapa Sih Tidak Burni Yang Menang Yang harus Menang Yang harus Menang Kenapa Sih Mungkin Hanya Untuk Hiburan Atau Apa Gitu Yang Membenerin Ini Pokoknya Gitu Saya Juga Gak Tau Ya Mungkin SMS Tadi Atau Voting Tadi Ya Voting Itu Kan Alasan Salah Satu Mas Kita Gak Tau Mas Oke Kebanyakan Voting Cuma Dikasih Nilainya Berapa Yang Benernya Kita Gak Tau Berapa Berapa Yang Voting Coba Bukinya Mana Yang Voting Yang Memang Bener Pure Gitu Kita Gak Dilihatin Cuma Dikasih Tahu Ini Yang Voting Banyakan Gitu Oke 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 Nah Untuk Untuk Juri Sendiri Gimana Penilaiannya Untuk Juri Yang Masih Aktif Sekarang Kayaknya TTDJ Yang Masih Angkatannya Mas Puru Dulu Iya TTDJ Mas TTDJ Bagus Mas Dia Jurinya Memang Maksudnya Jujur Maksudnya Dia Memang Benar-benar Vokal Dulu Memang Begitu Mas Itu TTDJ Dulu Sama-sama Di Bina Vokalia Mas Saya Mas Iya Di Pernah Jaya Jaya Tapi Pernah Duit Mas Ya Pernah Duit Of Eric Mungkin Oh Enggak Enggak Mas Paling Sekali Ketemu Anggun Juga Dulu Bina Vokalia Anggun Anggun Cisah Bagus Itu Seangkatannya Tuh Tama Novia Kolopaking Itu Itu Penyanyi Bagus Itu Mas Iya Mama Mama Ina Pastinya Mama Ina Itu Waktu Vesiva Lagu Populer Mas Itu Baru Kenal Saya Kan Mama Ina Kan Baru Tahun 86 87 87 Itu Keluar 85 Dengan Buru Camar Awalnya Kan Ina Festival Salam Kuuntuknya Awalnya Dia Sebelumnya Ada rekaman Dulu Kalau Nggak Salah Satu Album Maka Dua Album Mama Ina Bagus Dia Memang Tidak Punya Ciri Khas Suaranya Punya Ciri Khas Itu Jangan Vokalnya Yang Bagus Jadi Bagus Amah Ini Mas Amah Izin Allah Mas Benar Kita Suara Bagus Penampilan Bagus Kita Nyanyi Dimana Bagus Tapi Kalau Belum Ada Izin Dari Yang Di Atas Nggak Bakalan Bisa Kalau Saya Kan Nggak Ada Apa-apa Cuma Menang Izin Allah Kalau Saya Mas Tapi Mas Sering Latihan Sekarang Nggak Sayang Ya Mas Di rumah Aja Mas Iya Tapi Keroke Rumahan Gitu Oh Iya Iya Karena Itu Kan Yang Satu-satunya Untuk Latihan Kita Mas Kita Sudah Saya Sudah 64 Mas 64 Tapi Alhamdulillah Untuk Menjaga Suara Harus Latihan Gitu Oke Untung Saya Nggak Terokok Ngaruh Ya Sebenarnya Pengaruh Banget Mas Kalau Mas 64 Udah Terokok Nyanyi Terokok Wah Hancur Selah Percat Kalau Untuk Penyanyi Senior Yang saya Lihat Di usia Yang Udah Lebih Tapi Vokalnya Mas Aman Itu UT Kayaknya Dih Rusanaya Oke Iya Ute Ya Memang Dia kan Memang Penyanyi Gereja Mas Tiap Semua Hinggu Nyanyi Gereja Kan Mas Usia Sedih Itu Mas Aman Vokalnya Mas Rani Itu Memang Aman Benar Benar Tanpa Kita Sebut Nama Ada Beberapa Yang Usianya Menurun Untuk Vokalnya Menurun Iya Itu Salah Satu Penyanyi Kita Andalan Kesian Mas Ini Pengen Berastralgia Satu Dua Lirik Lagu Dina Cinta Boleh Lagu Karena Engkau Boleh Oh Iya Karena Engkau Aja Dina Cinta Aja Bebas Dina Cinta Boleh Kedua Dua Lebih Bagus Iya Karena Engkau Aja Oke Saya Nyanyi Karena Engkau Aku Begini Karena Engkau Aku Merana Kini Jalan Terbentang Untuk Kita Berdua Seakan Lenyap Sudah Ya Itu Tanya Refrain Lebih Teru Mas Dimanakah Kekasih Dimanakah Oh Kekasih Kutemui Yang Ku Ingin Jumpa Dirimu Kasih Maafkan Maafkan Kesalahan Yang Tak Kusadari Ku Mohon Dirimu Kembali Lagi Ku Ku Tak Yakin Ini Kan Terjadi Hari Berlalu Indah Bagai Mimpi Bahagia Ku Rasakan Bila Berdua Dengan Dirimu Sayang Dunia Seakan Milik Kita Berdua Oh Bahagia Oh Bahagia Kangen Berhangat Nostalgianya Mas 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 Makasih Waktunya Makasih Ngobrolnya Terima kasih Sama-sama Mas Henry Semoga Sukses Selalu Sehat Selalu Mas 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 Tadi Iya Baik Mas Nanti Kalau Sudah Launching Kita Bahas Lagi Disini Boleh Mas Oke Sehat Terus Happy Terus Salam Buat Keluarga Dan Semua Iya Terima Kasih Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Hari Lalu Indah Bagai Bih Bahagian Kurang Bila Berdua Dengan Dirimu Sayang Tidak Salkan Bilih Kita Berdua Oh Bahagia Oh Bahagia Bahagia Oh 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 Oh